Sebenernya tujuan utamanya adalah untuk menjadi sebuah hadiah. Intinya sebenernya itu doang sih, hadiah gitu. Dan saat kita ngomongin hadiah, yang dalam pikiran kita adalah... DJ ternama di teman-teman kita, Mr. Norman dipanggilnya Emon. Kita berlima tuh banyak banget kenangannya sama Emon yang selaku sebelumnya sebagai manajer di Lomba Sihir. Tahun ini dia mengambil keputusan besar untuk cabut dari Lomba Sihir. Tentunya untuk sesuatu yang mulia juga, untuk keluarganya dia. Jadi, yaudah lah kita bikin lagu buat Emon yang emang juga berarti banget buat kita. Itu pas gue mulai denger itu, ya gue langsung bilang ke dia, Kalau emang itu keputusan lo, lo harus ambil untuk keluarga lo. Karena pun gue akan melakukan hal yang sama kalau keluarga gue butuh itu. Dan emang menurut gue, ya itu akan harus jadi prioritas nomor satu dibanding kerjaan lo sekarang. Ibaratnya lo pilihan mati buat mereka dibanding mati buat kita. Sama gitu terhadap pandangan gue juga untuk semua orang lain yang mungkin memilih. Buat jadi bapak rumah tangga ya, gue respect total. Gue tau kayak itu bukan kerjaan yang mudah, tanggung jawabnya juga sangat besar. Gak gampang gitu. Ngurus household tuh gak gampang, membesarkan anak tuh gak gampang. Jadi pasakan atau suami yang baik juga gak gampang gitu. Tuh suara kucing gue tuh kadang-kadang dia yang ngomong kayak gini aja gue stress gimana kayak ngurus rumah gitu anak beneran. Bang! Menurut gue gak semua orang bisa jadi bapak rumah tangga sih. Karena mungkin terkesan kayak sound simple atau sepele. Tapi enggak itu menurut gue untuk mengkoordinasi segala macem dan mastiin itu perfect. Dan berjalan mulus tuh gak gampang loh gitu. Dan menurut gue Emon tuh emang memiliki talenta itu gitu. Hebat. Mungkin ada satu sisi gue merasa lem banget. Karena pas ke istri gue lahiran, gue harus bener-bener switching yang tadinya gue bisa fokus ke 360. Akhirnya gue cuma fokus ke 45 derajah itu istri gue. Itu yang bikin gue merasa hilang kayak, oh yaudah lah persetan dengan hal-hal yang lain yang penting gue harus ngurusin istri gue dulu aja. Karena kemarin juga sempet ada kendala juga di istri gue. Tapi gue belum bisa membuka semuanya lagi. Karena ya gue fokus gue sekarang lagi ke istri dan anak gue aja. Sebenernya itu salah satu keputusan berat gue sih. Menjalani sebuah pekerjaan lah gitu misalnya. Gue ngobrol juga sama anak-anak kayak, yaudah lah kita emang mungkin ini jalan terbaik cua juga gitu. Sekarang kami berlima dan Mbak Sekara juga. Kami berlima pengen kasih lo hadiah. Ini Moan, ini bukan cuman sekedar barang dalam benda yang bisa lo pegang. Tapi hadiah yang untuk lo adalah berikut ini. Kerbong kepala berjalan, kau dan aku di sana. Terima kasih. 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 Terima kasih.